Intro Sekarang saya udah ada di desa Tapolangu dan saya mau naik kapal untuk menuju Tanjung Nuhanera. Jadi Tanjung Nuhanera ini adalah salah satu spot yang berpotensi menjadi geosite dari Lembata. Di sana kita bisa diving, kita bisa snorkeling, bahkan nih bukitnya juga bisa kita jelajahi. Dari sini sih udah keliatan banget nih pemandangannya, sangat eksotis jadi gak sabar deh pengen kesana. Tempat yang akan saya tuju bernama Tanjung Nuhanera. Tak banyak informasi yang muncul mengenai Nuhanera jika kita mencarinya di dunia maya. Padahal Nuhanera merupakan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati bentang alam Lembata. Nah ini dia nih dua wajah berbeda dari Lembata. Kebetulan saya datang ke sini pas lagi akhir tahun jadi lagi musim marau dan bukit-bukitnya. Sama ilalangnya tuh semuanya warna kuning keemasan dan ini semua justru bikin Lembata tuh jadi makin eksotis. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini mau pas lagi musim hujan, mau lagi musim marau tetap bakal cantik banget. Karena pas lagi musim hujan warna hijau tapi pas lagi musim marau warna kuning keemasan kayak gini. Keren banget kan? Saya datang saat puncak musim kemarau. Hanya pohon-pohon besar yang menyisakan warna hijau di tanjung ini. Birunya laut membuat rauh-raauh yang singgah tampak seperti melayang. Dan ilalang tak menyisakan warna hijau sedikitpun. Sekarang saya udah bareng sama Kak Ella nih. Jadi Kak Ella adalah salah satu panitia dari festival Tiga Gunung Lembata. Dan Kak Ella nawarin saya untuk nyobain pakaian khas dari Lembata. Waduh kalau kainnya bagus kayak gini siapa yang bisa nolak? Cara pakenya gimana? Biar bagus. Oh liputannya di tengah. Pakaian khas dari Lembata. Waduh udah cocok belum nih jadi orang Lembata? Kita langsung aja liat ke atas. Kita liat pemandangan dari atas. Pakai kain dari Lembata. Saya kembali mendaki bukit Tanjung Nuhanera. Yang ternyata terjalnya minta ampun. Wah. Ternyata masih jauh banget. Tadi liat dari bawah kayaknya cuma sejengkal doang ternyata. Ya ampun jauh banget. Yang sejengkal tadi cuma ilusi. Hanya imajinasi. Hanya fiktif. Hanya kebohongan yang semuh. Saya udah mulai-mulai hopeless nih. Soalnya mataharinya udah mulai-mulai hilang. Langitnya udah mulai gelap. Tapi udah kepalang tanggung. Kita tetap lanjutin. Mudah-mudahan nanti sampai atas mataharinya masih kelihatan. Sangat. Akhirnya sampai juga di puncak Tanjung Nuhanera. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas dong. Sunsetnya cantik banget. Bulet banget. Apsi juga langsung kepantul di laut. Di sana juga ada yang main para layang. Ada yang foto-foto. Ada yang bikin video. Oh my God. Pokoknya ini bener-bener spot wajib. Buat kalian yang datang ke Lembata. Harus banget nampir ke Tanjung Nuhanera. Mendaki Bukit Nuhanera. Rupanya jadi pemanasan bagi saya untuk mengeksplor salah satu kekayaan geologi yang dimiliki Lembata. Gunung Ileweru. Ternyata jalanannya juga lumayan anjak. Kali ini saya menanjak Gunung Ileweru. Salah satu gunung berapi yang berada di sebelah selatan Pulau Lembata. Ini Lembata sih istimewa banget. Saya di sini udah hampir bahkan sudah mendaki dua gunung dan satu bukit. Dan masing-masing tempatnya itu punya keunikan masing-masing. Kalau di sini nih, di Ileweru ini, spesialnya itu jalurnya. Astaga. Dari start sampai atas itu gak ada istirahatnya sama sekali. Biasanya gak dikasih break. Parah. Nampol banget. Gunung Ileweru merupakan kubah kawah hasil letusan gunung api Ile Ado Wajo. Kubah lava yang menganggak ini akhirnya diberi nama Ileweru. Sedangkan pinggiran gunung yang terpisah diberi nama Gunung Ilemauraja. Satu lagi gunung berapi yang masih misterius adalah Gunung Hobal. Gunung ini terletak sebelah selatan Ileweru dan berada di dalam laut. Hingga kini, Gunung Hobal masih menjadi misteri dan menanti untuk diteliti lebih lanjut lagi. Kawa putih mengeras berbentuk bulan sabit ini bernama Metong Lama Taro. Yang merupakan bagian dari kawah lama Gunung Lewo Tolo. Sedangkan kerucut berbentuk di bagian Tenggara Metong Lama Taro adalah puncak tertinggi Gunung Lewo Tolo yang bernama Ile Ape. Perjalanan di Lembata menjadi titik balik sayang untuk memahami lebih dalam pulau kecil di gugusan timur Nusa Tenggara ini. Meski belum menjadi primadona wisata Nusantara, Lembata nyatanya memiliki semua elemen untuk menjadi bintang baru Taman Bumi Nusantara. Bentang alam, budaya, hingga keragaman hayat yang dimiliki menjadi modal utama bagi Lembata untuk menjadi Geopark Indonesia selanjutnya. Dari Lembata untuk Geopark Indonesia.